Kental dengan adat Melayu, salah satu rangkaian acara mendung mantu pasangan nanda dan nada, yaitu katam Quran dan tepuk tepung tawar, khidmat dilaksanakan di kediaman Bupati Indra Giri Hilir, Haji Muhammad Wardan. Kental dengan suasana adat Melayu, begitulah yang bisa dirasakan pada saat pelaksanaan hatam Quran dan tepuk tepung tawar yang dilaksanakan di kediaman orang nomor satu di Kabupaten Indra Giri Hilir, Haji Muhammad Wardan. Pelaksanaan acara ini merupakan salah satu rangkaian acara ngunduh mantu dari pasangan nanda Hassanul Amri, putra bungsu Bupati Indra Haji Muhammad Wardan dan Haji Zulaika Wardan. Dengan nada Salsabila, putri bungsu dari Bapak Sumawanto dan Ibu Setia Ningsih. Rangkaian acara tersebut pun dimulai dengan maulid habsi oleh ibu-ibu dari muslimat NU Kabupaten Indra. Dengan gagah dan cantik, pasangan pengantin nanda dan nada menempati tempat hatam Al-Quran didampingi guru mengajunya Ustazah Alfiyah Naim. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan Ahlul Bait Datuk Setia Amanah menyampaikan sekapur sirihnya yang mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan baik dari keluarga jauh maupun keluarga dekat yang berkenan hadir pada acara tersebut. Ia juga berpesan kepada pasangan tersebut untuk dapat selalu berpegang teguh pada tali agama. Tak lupa Bupati Selaku Tuan Rumah juga meminta doa restu kepada tamu undangan yang hadir agar pasangan pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mewadah, dan warohmah. Kami mengucapkan tentunya selamat datang dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini pun kami mohon kehilasan para undangan sekalian untuk dapat mendoakan pasangan pengantin kedua anak kami ini yang mulai detik ini sudah merasakan hidup baru bersama sebagai suami istri. Tentu sangat memerlukan bimbingan dan arahan. Semoga anak kami berdua ini senantiasa dalam limpahan kasih sayang dan berkah dari Allah. Dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Dipanjangkan umur. Dimurahkan rezeki halalnya. Dan disempurnakan amal ibadahnya. Di dalam dulang berisi sagu. Sagu dimakan burung merpati. Jangan bimbang keluarga baru. Jadikan Quran petunjuk pelita hati. Buah rambai tumbuh di hutan. Di hujung ranting buahnya lebat. Mari beramai kita semua doakan. Semoga pengantin mendapat berkat. Untuk Ananda. Amri dan Nada. Nanda dan Nada. Terhusus ayah berpesan. Untuk selalu berbagi dalam suka dan duka. Berpegang teguh pada tali agama. Karena pada hakikatnya nikah itu adalah sunatullah. Maka hendaknya dilaksanakan sesuai petunjuk Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Iyalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Untuk petua kata pada kesempatan tersebut. Tuan Haji MS Kaban. Yang merupakan mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia berpesan kepada pasangan pengantin. Untuk jangan meninggalkan Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasulullah. Dengan merdu dan bacaan yang baik. Pasangan ini melantunkan surah demi surah kitab suci Al-Quran. Acara tersebut pun dilanjutkan dengan tepuk-tepung tawar. Yang diiringi dengan salawat berzanji oleh Muslimat NU Kabupaten Inhil. Diawali oleh Tuan Haji Abbas Said, mantan Hakim Agung. Dan mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial RI. Beserta istri. Dan dilanjutkan dengan tokoh-tokoh agama. Serta Forkopimda Kabupaten Indra Girihilir. Acara ini pun ditutup dengan doa selamat. Yang dipandu oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Muis Kurnain. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.